Seekor ulat yang kelaparan terdampar di tanah tandus, dengan lemas ia menghampiri pohon mangga sambil berkata, Aku lapar, bolehkah aku makan daunmu? Pohon mangga menjawab, Tanah di sini tandus, daunku pun tidak banyak, apabila kau makan daunku, maka nanti akan berlubang, selain tidak kelihatan cantik lagi, lalu aku mungkin akan mati kekeringan. Tapi, baiklah, jika engkau kelaparan, kau boleh naik dan memakan daunku, mungkin hujan akan turun dan daunku akan tumbuh kembali. Ulat naik dan mulai makan daun pohon mangga itu dan ia hidup di atas pohon itu sampai menjadi kepompong dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ulat berkata, Hai pohon mangga, lihatlah, aku sudah menjadi kupu-kupu. Terima kasih karena telah mengizinkan, aku hidup di tubuhmu. Sebagai balas budi, aku akan membawakan serbuk sari hingga bungamu dapat berbuah. Andrew Tannenczap dari Departemen Ilmu Tanaman Universitas Cambridge, dia melakukan penelitian terhadap efek terjadinya peningkatan kotoran yang dihasilkan dari metabolisme ulat pemakan daun. Kotoran ulat pemakan daun yang mengandung nitrogen ketika jatuh ke danau terdekatnya melalui aliran air hujan secara signifikan akan mengubah kimia air menjadi lebih baik. Mengapa hidup kita tidak bahagia? Satu, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Dua, kita hanya memperhatikan perasaan kita sendiri. Tiga, kita hanya memikirkan kebutuhan sendiri. Empat, kita hanya mengkhawatirkan keadaan diri sendiri saja. Semakin kita hanya memikirkan diri sendiri saja, maka semakin tidak bahagia hidup kita. Sadarkah kita bahwa setiap kali kita memberi, selalu ada sepercik suka cita di hati? Mader Teresa pernah berkata, lakukan apa yang menjadi bagianmu dan jangan berpikir apa yang akan kita dapat. Amsal 11 ayat 17a berkata, Saudara, kita tidak pernah tahu efek apa yang ditimbulkan dari kerelaan kita berbagi. Seperti cerita di atas, pohon bangga pun tidak pernah menyadari kerelaannya berbagi. Tidak hanya menghidupkan seekor ulat yang kelaparan, namun membuatnya dapat berkembang menjadi tanaman baru. Lebih dari itu, kerelaannya berbagi, memiliki andil, memperbaiki kandungan kimia air danau, dan menjadikannya lebih sehat. Do your best, God will do the rest. Amin. 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 Amin.